Halo guys! Subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Menggambar dengan bentuk spiral Ada-ada saja ya, keterampilan seseorang yang berhasil membuat kita takjub, apalagi jika hasilnya di luar dari yang kita bayangkan. Seperti salah satu seniman yang dapat menggambar wajah seseorang, hanya dengan bermodalkan bentuk spiral. Spiral sendiri ialah bentuk kurva yang dimulai dari sebuah titik, bergerak melingkari titik tersebut, tetapi gerakan tersebut semakin lama semakin menjauh dari titik awal guys. Cara inilah yang dilakukan untuk menggambar beberapa wajah tokoh terkenal oleh salah seorang seniman. Kita bisa lihat sendiri ya, awalnya gak ada yang menduga jika ia sedang membuat karya seni yang mengagumkan. Gajah Melawan Truck Ada kejadian unik nih, ketika gajah mencoba menghentikan beberapa kendaraan yang hendak melewatinya, gajah merupakan hewan herbivora ya guys, yang akan memakan daun, ranting, buah, kulit pohon, dan bahkan akar. Kebetulan kendaraan yang lewat saat itu sedang membawa tebu nih. Mungkin karena gajah ini kelaparan atau tergoda dengan tebu yang dibawa, pelan-pelan sang gajah mulai mengambil tebu dari atas truk. Untung aja, sopir truknya juga pengertian. Dirinya memberi kesempatan untuk gajah tadi mengambil beberapa batang tebu. Jarang-jarang ya guys, mereka dapat pengalaman seperti itu. Hitung-hitung hiburan buat mereka ya. Balita Handal Tingkah laku anak kecil kadang gak terduga ya guys, di usia mereka yang masih asik-asiknya bermain, banyak kejadian lucu dan seru yang membuat mata kita gak bisa lepas dari tingkah laku mereka. Sama seperti Balita berusia 4 tahun ini, yang sudah jago mengendarai mobil. Eits, tapi bukan mobil beneran ya. Mobil yang dipakai ialah mobil berukuran kecil yang bisa dikemudikan oleh mereka. Tuh liat guys, gimana cara Balita itu mengendarainya. Dalam keadaan berjalan mundur, ia tetap bisa melaju tanpa menabrak pembatas yang ada di sampingnya. Lihat juga sewaktu dia ingin memarkirkan mobilnya. Kecil-kecil udah jago ya guys. Di Inggris ada lomba unik nih guys. Jika biasanya lompat jauh dilakukan oleh manusia berbeda dengan di sana, mobil yang malah jadi pesertanya. Sukses menarik hati masyarakat, lomba yang masuk ke dalam olahraga ekstrim ini menyajikan tontonan menarik bagi para penonton. Siapa yang dapat melompat dengan jarak terjauh, itulah yang berhak menjadi pemenang. Ada bermacam jenis mobil yang mengikuti lomba ini, mulai dari mobil sedan sampai sebuah fan loh guys. Nah, untuk mengikuti lomba ini sendiri, siapa saja boleh mendaftar. Asalkan memiliki keberanian yang luar biasa. Karena resiko terguling-guling, mendarat terbalik, hingga kerusakan mobil harus siap diterima. Tapi, jika berhasil memenangkan lomba, kamu boleh berbangga diri. Dan pastinya akan mendapatkan pengakuan dan kehormatan dari peserta lain tuh. Gak kalah juga pemenangnya mendapatkan uang tunai tentunya. Pengamen dan Polisi Ada banyak cara yang dilakukan pengamen untuk menarik orang-orang di sekitarnya agar tertarik dengan apa yang sedang dilakukannya. Bahkan dengan modal alat seadanya juga, pengamen bisa membuat instrumen menarik untuk didengar. Nih, salah satu contohnya, pengamen ini memainkan alat musik yang bisa dibilang bermodalkan alat seadanya guys. Tapi, suara yang dihasilkan bisa bagus dan harmonis. Melihat pengamen tadi beraksi, membuat polisi yang berada di sekitar daerah tersebut gak tinggal diam. Bukan menangkap pengamen ini ya, tapi polisi itu ingin menunjukkan kemampuan yang dimilikinya juga guys. Dengan lancar, dirinya memainkan alat musik milik si pengamen. Gimana, kalau kamu lebih suka pengamen atau malah sama polisinya? Sama-sama bagus kan mereka berdua? Nah itu dia, momen unik dan mengagumkan menurut Mr. Angka. Gimana menurutmu videonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, like video ini serta share ke teman-temanmu. Sub indo by broth3rmax